Intro Oke guys, kembali lagi dengan saya di channel MDN Sembilan Manual Oke guys, tips yang pertama Pertama, pola makan yang harus teratur Pola makan ini sangat penting sekaligus Pola makan kita harus bisa mengatur dengan semaksimal mungkin Yang pertama, pola makan ini harus dijaga benar-benar Tapi jauhnya dengan makanan-makanan yang berlemak Yang pertama, makan nasi boleh Tapi dalam koridor waktu tertentu Di sini saya akan memberikan sedikit tips Kalau kalian ingin makan nasi Intinya memakan sesuatu yang mengandung karbohidrat tinggi Ataupun banyak berlemak Kalau saya pribadi sendiri Harus tahu koridor waktunya Yang pertama, kita harus tahu waktu jam makan Karena jam makan yang baik itu adalah jam 11 siang sampai jam 2 paling lambat Jam 1 harusnya yang paling bagus Jam 1 siang ya guys Dan dari itu Usahakan, pola makan itu harus terjadi Sehari-seharinya usia harus konsisten Usahakan Bang, gimana kalau misalnya Bagi-bagi lompat nih Ya boleh saja Tapi kalau bisa jangan makan Kepulidrat yang ber Tinggi-tinggi ya Seperti nasi Jangan dululah ya Boleh roti Boleh tapi jangan terlalu banyak juga sih Roti Lebih baik buah-buahan Seperti Atau jeruk Juga bagus Kepanya Rekomended lah Jadi usahakan Bangun pagi itu Kalian harus Memakan Buah-buahan Dan minum Air putih Kalau bisa air putih Segelas Dua gelas Terus Usahakan Makan Buah-buahan Dan Yang kedua Yang kedua Cukup istirahat Atau tidur yang Tidurnya yang cukup Tidur yang cukup Kalau bisa tidurnya Jangan terlalu Larut Jam sepuluh tidur Jam sepuluh tidur Pagi malam Jam sepuluh bangun Jam sepuluh bangun Bagus buat Angkat perat badan Nah Untuk kalian Yang biasanya Bang sayang Biasanya suka Dadang nih Suka lapang Biasanya jam sebelas malam Jam dua Jam sepuluh malam itu lapang Yang usahakan Ya tadi ya Kalau bisa makannya Buah-buahan Pokoknya jangan makan Yang benar Karpoidat tinggi Kayak usahakan Masih Gitu ya Dan Apa itu Kayak-baik Kayak-baik Kayak itu Kalau bisa lah Tolong di Kurangin Dan Nyatakan lah Kalau kita pengen Sebenarnya Pengen Berat-berat Berat-berat Turun Dengan Maksimal Jadi usahakan Kalau mau makan Nanti Kebaiknya Itu makan Jam tiga pagi Atau jam pat pagi Ya Sebelum Subuh Jam subuh Jam lima lah Jam pat lah Itu bagus Bahkan Dihankan Jadi Sebenarnya Pola makan Itu Sangat Pengaruh sekali Buat tubuh kita Buat bahan-bahan Khususnya Karena Makan Itu Marsabri juga Namun Caranya Gimana Kalau kita Pengen Mulan Berat-berat Baban Harus dengan Konsisten Harus konsisten Jadi Pola makan Harus diatur Kalau bisa Tadi itu Jam Jam tiga Jum Jam Empat Itu Bagus Dianjurkan Dan Selain Kita Ada Jam Ketiga Selain Tadi Kita Harus Bisa Mengatur Koridor Waktu Untuk Makan Nasi Makan Buah-buahan Buah-buahan Sih Gak apa-apa Jadi Masalah Makan Nasi Memakan Goreng-goreng Yang Menglemak Tinggi Khususnya Kapoida Tinggi Makan Kita Harus Kalau bisa Harus Tahu Waktu Harus Tahu Waktu Yaitu Saya Mengasih Recommendasi Sekali Makan Itu Paling Bagus Buat Yang Lagi Sedang Menurut Badat Badan Yaitu Momen Jam 11 Sian Sampai Jam Sabtu Sian Itu Momen Makan Yang Bagus Sebenarnya Itu Ya Nanti Kalau Malam Saya Lapor Lagi Nih Jam 7 Malam Makan Boleh Nggak Boleh Nggak Itu Tadi Kalau Bisa Konsumsi Buah Buahan Buahan Dari Karpoida Bugi Dan Berlemak Yang Ketiga Tadi Yang Terakhir Ini Adalah Dimana Secara Global Secara Umum Dian Itu Dibarang Dengan Aktivitas Olahraga Dan Banyakin Minum Air Putih Banyakin Minum Air Putih Sama Konsumsi Buah Buahan Minimal Sehari 12 Liter Minum Air Putih Sama Konsumsi Buah Buahan Tadi Tapi Hati 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 Guys Dan Alam Ini Biasanya Kalau Minum Terlalu Banyak Ya Mungkin Nanti Efeknya Bisa Seri Kuang Air Kecil Itu Wajar Berarti Itu Kita Sedat Mengeluarkan Kotoran Lemak Lemak Yang Menembel Di Badan Kita Dan Akhirnya Dikuarkan Lewat Apa Namanya Air Sini Atau Kecing Dan Yang Lupa Berorangga Terima Seminggu Tiga Kali Jogging Pagi Bagus Lari Siang Lari Jam 12 Siang Jam 11 Siang Jam 1 Siang Terima Tahan Bagus Bangun Buat Kalori Lemak Bagus Bangun Bagus Bangun Dan Apa Namanya Ya Itu Tadi Banyakin Konsumsi Buat Buat Banyakin Minum Air Kupi Yang Banyak Maksimal 12 Liter Lah Bisa Berarti Seberapa Apa Kotor Aku Itu Pokoknya Tips Saya Sebetul-betul Keduluannya Kali Gini Guys Cara Meneringat Atau Melurukan Badan Badan Ya Secara Kesimpel Insyaallah Silahkan Coba Silahkan Diperhatikan Tips yang Terakhir Yang Bagusan Minum Air Putih Yang Banyak Dan Konsumsi Buat Buahan Hindari Makanan Berminyak Harus Tahu Makan Koridor Waktu Yang Tertentu Berminyak Diusahakan Guys Insyaallah Kalau Kalian Konsisten Diaparin Begitu Insyaallah Nanti Akan Dampak Yang Baik Buat Kalian Selamat Mencoba Selamat